Sebenarnya apa sih itu PPNBM? Untuk yang rakitan di Indonesia Pajak PPNBMnya 0% ini tidak selamanya dong Paling diskon dealernya nggak dikeluarin Diskonnya masih diberikan lagi Ada nggak efeknya ke pemasaran mobil bekas? Kalau menurut pendapatmu Oke, Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik Dan tetap bisa bersyukur dalam keadaan apapun Yang terpenting itu adalah diberi kemampuan Untuk bisa bersyukur Karena kadang kita punya duit 10 juta Rasanya nggak punya apa-apa Itu kan tidak mampu untuk bersyukur Tidak dimampukan Tuhan untuk bersyukur Tapi seperti saya kalau kita cek saldonya Cuma punya uang 17 ribu Tapi rasanya saya udah cukup Orang makan juga ada yang ngantar, minum ada yang ngantar Nah disitulah Yang saya maksud punya kemampuan Atau dimampukan untuk kita bersyukur Salam kenal Ini Mas Denny dari Susuki Kendal Saya undang untuk ngobrol tentang Apa itu PPNBM Ini kan pada rame Pada juga banyak yang tanya-tanya ke saya melalui DM Nah daripada saya melalui satu-satu Atau bikin story Mendingan kita unggah ke Youtube Supaya bisa disaksikan lebih banyak orang Sebenarnya sudah banyak konten kreator yang membuat itu Tapi karena masih banyak juga yang tanya ke saya Maka tidak ada salahnya untuk tetap membahas itu Ada empat pertanyaan yang akan saya sampaikan ke dirimu Singkat ketika ini terjawab dengan baik Harusnya soal PPNBM itu sudah tidak jadi momok lagi minimal Karena gini Kadang yang bikin kebijakan itu Tidak mampu memberikan info lengkap Benar gak sih Nah Memang dari segi regulator ke dealer Itu baik Informasinya sudah jelas Karena disitu ada ketentuan Ada pasal-pasalnya gitu Tetapi ketika itu sampainya ke Masyarakat awam seperti saya Mau gak mau Kita-kitalah yang di bawah itu Untuk memberikan keterangan selengkap mungkin Tentu dengan bahasa yang mudah dipahami Baik pertanyaan pertama saya Mas Denny Sebenarnya apa sih itu PPNBM? PPNBM itu sebenarnya salah satu bagian dari pajak di pembelian mobil Jadi di pembelian mobil itu pajak itu tidak hanya PKB saja Tidak PPN saja Tapi juga ada namanya PPNBM atau pajak barang mewah Jadi kenapa pemerintah memberikan informasi Atau memberikan stimulan bahwa pajak PPNBM ini 0% Agar industri otomotif di Indonesia juga bergeliat lagi Jadi sangat menguntungkan konsumen di bulan-bulan ini Khususnya di Maret, April, Mei Karena di Maret, April, Mei ini PPNBM-nya 0% Dan itu akan berlaku di bulan selanjutnya PPNBM itu 50% Di 3 bulan ke depannya Dan 3 bulan atau 4 bulan terakhir di tahun ini 25% Jadi sebenarnya yang tepat itu ya di Maret, April, Mei ini Jadi dari situ apa itu PPNBM adalah salah satu komponen di STNK Kalau kita ambil baru itu kan kalau misalnya harganya 400 juta Ada di situ pengeluaran lain-lain itu yang hampir 100 juta Karena ada PPN, PKB, kemudian salah satunya adalah barang mewah Barang mewah ini yang dinolkan ya Sebenarnya pajak lain-lain masih ada Dan PPNBM ini kan kalau tidak salah yang nol itu hanya beberapa kendaraan saja Tidak semuanya gitu Pak Tidak semuanya Ada batasan-batasannya Ada aturannya seperti 1500 cc ke bawah Terus ada komponennya 70% lokal lah Jadi itu salah satu poin-poinnya Jadi tidak semua mobil dan untuk yang rakitan di Indonesia Bukan yang CBU atau BUNAP Oke paham Jadi informasi ringan seperti itu harusnya sudah bisa membuat kita ada bayangan sedikit kan gitu Baik nah kalau saya dengar tadi bulan pertama sekian persen bulan kedua sekian persen berarti ini free atau pajak PPNBMnya 0% ini tidak selamanya dong Tidak jadi tidak berlaku selamanya tapi sudah ada waktunya seperti tadi yang Maret April May itu 0% Efektif 3 bulan ini 0% Maret April May 0% Oke yang kedua Juni Juli Agustus nanti 50% Bayar cuma 50% untuk PPNBMnya Oke Kemudian dari September Oktober November Sampai Desember itu 25% Selanjutnya bayar lagi Normal Oke Ada biaya PPNBMnya Berarti di 2022 Bagi PPNBM tetap mulai bayar lagi Sambil menunggu mungkin ada dari pemerintah apalagi Apalagi oke baik Nah pertanyaan berikutnya Sebenarnya ngefek banget gak sih nolnya PPNBM itu Ke mobil baru terutama Mobil baru ya Sebenarnya bisa dibilang ngefek banget Karena dari harga Februari Sudah diputuskan ada penurunan harga Jadi nanti yang berubah di OTRnya Oke Jadi misalnya harga OTR untuk Februari Kalau di Suzuki misalnya Itu di Alfa ada 282 Jadi nanti untuk di Maret ini OTRnya menjadi 267.700 Turun sekitar 14 jutaan 14 juta ya Itu karena potongan PPNBM itu Jadi kan ini globalnya ke OTR aja kan Iya ke OTR Oke Jadi selanjutnya Misalnya Kebijakan dealer masing-masing Ada masih ada diskonnya Diskon Masih diberikan lagi Oke Jadi Jadi Pernah ada rumor bahwa Toh nanti kalau PPNBMnya nol Paling diskon Diskon dealernya gak dikeluarin Ya kan ada yang seperti itu Jadi sebenarnya ya Tetap ada selisihnya lumayan Apalagi untuk unit-urit tertentu Yang ada tambahan juga Nanti di potongan Potongan dealer lah ya Karena ada tuh diskon dealer tuh Untuk klien-klien gitu Oke Kalau pendapatmu nih Nanti saya tak wawancara timku juga Yang dari Om Second Ada gak efeknya ke Pemasaran mobil bekas Kalau menurut pendapatmu Ke bekas Sebenarnya Menurut Gini sendiri Harusnya tidak ada Karena kan Untuk yang mau beli mobil baru Kebanyakan Trade-in dari unit lamanya Jadi Perputaran unit lama Juga akan terjadi juga Oke Ya Yang diharapkan pemerintah tadi Untuk industri otomotif ini Bisa berjalan Seperti sedia kalanya Oke Paham Cukup Itu sudah terjawab semuanya Ya Jadi Dari Harga Februari Sudah dikurangi PPNBM Akan keluar Harga Maret April May Jadi Itu belum termasuk Program masing-masing Dealer Dan masing-masing unit Karena setiap dealer Mempunyai kebijakan masing-masing Oke Paham Paham Itu teman-teman Semoga bisa menjawab pertanyaan Yang selama ini Sering Ditanyakan ke kami Melalui email DM Segala macam Alhamdulillah Terima kasih sudah membantu Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga video ini tetap ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!